Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, semuanya anak-anakku sayang, kelas 12 semuanya, salam sehat, salam semangat, salam sukses dari Pulindri dan guru-gurumu semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang respirasi sel, merupakan sebab dari bab metabolisme. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah memahami tentang apa itu metabolisme, kemudian tentang enzim, apa itu enzim, bagaimana cara kerja enzim, hal-hal apa saja yang menghambat kinerja enzim, dan lain sebagainya. Kalian harus pahami itu semua, kita akan teruskan dengan respirasi sel. Enzim sangat berperan sekali dalam reaksi kimia, khususnya respirasi sel. Oke, kita akan mulai. Pengertian dari respirasi sel. Pengertian respirasi sel adalah proses pemecahan molekul glukosa menjadi energi atau ATP yang terjadi di dalam sel. Sekali lagi adalah proses pemecahan molekul glukosa yang terjadi di dalam sel. Sekali lagi, respirasi sel adalah respirasi yang terjadi di dalam sel. Lebih tepatnya lagi, dia ada di sitoplasma dan mitokondria. Kalian sudah mempelajari kelas 11 tentang respirasi. Respirasi di kelas 11 kemarin kita belajar tentang bagaimana proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Melalui hidung, oksigen kita hirup, melalui hidung, kemudian tenggorokan, seterusnya sampai alveolus. Alveolus nanti ke darah, dari darah nanti dibawa ke dalam sel. Nah, respirasi yang kita belajar di kelas 11, di mana proses oksigen dihirup, melalui hidung, kemudian sampai ke paru-paru, kemudian CO2 keluar, itu adalah respirasi ekstra sel. Respirasi di luar sel. Kalian bedakan, itu adalah proses mengambil oksigen dari udara luar, masuk melalui hidung, tenggorokan, sampai ke alveolus kita, dibawalah ke darah, di darah dibawa ke sel. Nah, di sel itu, masuk ke sel, maka terjadi lagi respirasi intrasel, di dalam sel. Kelas 12 ini kita membahas tentang respirasi sel, respirasi yang terjadi di dalam sel. Oke, jadi paham ya? Lalu, apa tujuan utamanya? Respirasi sel ini, atau respirasi di dalam sel ini, tujuan utamanya adalah menghasilkan energi, energi, kekuatan. Energinya dalam bentuk apa? Energinya dalam bentuk ATP. Adenosin tripospat. Sekali lagi, tujuan utama dari respirasi sel adalah menghasilkan energi. Energinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP. Siapa yang membutuhkan ATP? Siapa yang membutuhkan energi? Yang membutuhkan energi adalah seluruh bagian organisme atau makhluk hidup itu. Seluruh organ dari satu organisme. Untuk apa? Semua aktivitas mulai kita bisa bernafas pun. Itu kita butuh energi. Kita bisa berdiri. Kita, tangan kita bisa bergerak. Jantung kita bisa berdetak, memopat darah. Ginjal kita bisa memfilter. Itu semua butuh energi. Energinya dibuat di sini. Di proses respirasi sel ini. Paham ya? Sekali lagi, tujuan utama dari respirasi sel adalah menghasilkan energi. Energi ini dibutuhkan oleh seluruh organ tubuh kita. Karena semua organ tubuh kita harus membentuk energi sendiri-sendiri. Tidak bisa minta ke organ yang lain. Rambut untuk bisa tumbuh, untuk bisa tetap sehat, dia butuh energi untuk tumbuh dan kesehatannya. Otak tidak akan memberikan ke rambut energinya. Ujung kuku bisa tumbuh, bisa sehat, butuh energi. Ujung kuku harus membuat energinya sendiri. Kan di ujung kuku juga ada sel, toh? Sel-sel di sana, ya di ujung kuku itu, terjadi juga proses pembentukan energi. Oke ya, kita lanjut. Respirasi sel itu ada dua, yaitu secara aerob dan anaerob. Secara aerob, dia membutuhkan oksigen. Mutlak harus ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, dia tidak bisa terjadi proses. Respirasi aerob, sekali lagi, respirasi sel yang mutlak membutuhkan oksigen. Ini terjadi mulai dari sitoplasma, tahap selanjutnya ke mitopodria. Ada gambar di atas itu, nanti ibu akan jelaskan lebih lanjut dari sitoplasma, tahap berikutnya ke mitopodria. Salah satu organel sel. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini, reaksinya tidak membutuhkan oksigen. Tidak membutuhkan oksigen. Bu, kalau ada oksigennya bagaimana? Kalau dikasih oksigen, malah dia tidak akan sempurna. Dia akan berubah reaksinya. Respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Di sini dibilang terjadi sampai sitoplasma saja. Jadi tidak berlanjut tahapnya ke mitopod. Kuntria. Jadi hanya sampai situ plasma saja. Contoh respirasi anaerob, atau biasa disebut dengan fermentasi, adalah fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Ada gambarnya di situ. Fermentasi asam laktat itu adalah terjadi di otot. Tidak ada oksigen. Sehingga timbulah asam laktat itu. Asam lelah. Menilang kelelahan. Fermentasi alkohol. Kenapa disitu seperti itu? Karena hasil akhirnya adalah alkohol. Itu etanol. Itu pengertian dari respirasi sel. Sekarang respirasi anaerob. Respirasi anaerob. Reaksinya seperti ini. Glukosa C6H12O6. Reaksi dengan 6 oksigen. Akan terbentuk 6CO2. plus 6H2O plus 6H2O plus energi. Energi disini adalah ATP. Reaksinya sepertinya hanya seperti ini. Pendek. C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus energi. Tapi sebenarnya tidak sesederhana ini. Proses ini membutuhkan reaksi kimia tahap demi tahap demi tahap demi tahap sampai terbentuk energi. Setiap tahapan dari reaksi kimia selalu membutuhkan enzim. yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Enzim punya peran yang penting untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia. Jika enzim terhambat kerjanya, maka proses ini pun juga akan terhambat. Padahal energi dibutuhkan cepat. Jadi enzim penting sekali perannya dalam reaksi kimia. Sekali lagi, reaksi respirasi aero. Perhatikan reaksi kimia globalnya, garis besar reaksinya. Kalian harus paham dulu sebelum kita belajar tahap demi tahapnya. Kita ulangi. Reaksi kimia pada respirasi aero. Bahannya adalah glukosa. C6H12O6. Nanti akan bereaksi dengan 6 oksigen. Dan menghasilkan 6 CO2, 6 H2O, dan energi. Energi ini adalah tujuan utamanya tadi. Tujuan utama respirasi aero. Itu adalah menghasilkan energi. Makanya dikasih kotak. Dikasih tanda panah banyak. Itu akan dibutuhkan nanti untuk apa saja. H2O dan CO2 adalah sampingan. Selanjutnya, tahap-tahap respirasi aero. Respirasi aero, seperti ibu bilang tadi, bahwa tidak semudah, tidak sederhana, tidak sependek reaksi kimia tadi. Tapi, membutuhkan reaksi yang sangat panjang. Di sini, untuk mudah mempelajari, respirasi aero itu dibagi dalam 4 tahap. Tahap 1, glikolisis. Tahap 2, dekarboxilasi oksidatif. Tahap 3, siklus krep. Dan, tahap 4, transport elektron. Glikolisis. Di sini ada ringkasan, sutrat, kemudian tempat terjadinya, dan hasilnya. Glikolisis. Glikolisis, secara ringkas, tempat terjadinya di sitopasma. Subtrat atau bahan yang direaksikan adalah glikosat. C6, H12, U6. Hasil dari glikolisis. 2 asam pirufat. 2 asam pirufat. Asam pirufat itu adalah C-nya 3, karbonnya ada 3. Kemudian, 2 ATP, 2 NADH. Selanjutnya, sampirufat itu akan menjadi bahan pada tahap berikutnya, yaitu tahap dekarboxilasi oksidatif. Tahap 2 ini terjadi di mitokondria, yaitu di matriknya, matrik mitokondria. Subtrat atau bahan yang direaksikan adalah 2 asam pirufat. Yang berasal dari tahap sebelumnya, yaitu glikolisis. 2 asam pirufat tadi akan direaksikan, membentuk, menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, 2 CO2. Nah, 2 asetil-CoA ini diproses lagi pada tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, pada tahap siklus-cred. Siklus-cred ini masih terjadi di dalam matriknya mitokondria. 2 asetil-CoA tadi, sebagai bahan di tahap ketiga ini, sebagai subtratnya, nanti dia akan diproses, akan bereaksi, membentuk, 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Selanjutnya, tahap keempat, transport elektron, ini terjadi di kristal mitokondria, atau membran dalam. Membran dalam dari mitokondria. Lalu, bahannya apa? Kalau tadi, glikolisis bahannya glukosa. Di dekarboksilasi, asam pirufat. Asam pirufat itu berasal dari glikolisis. Kemudian, pada siklus-cred, bahannya asetil-CoA. Asetil-CoA itu berasal dari hasilnya dekarboksilasi oxidatif. Lalu, kalau transport elektron, bahannya apa? Bahannya adalah NADH yang dari glikolisis. NADH yang berasal dari dekarboksilasi oxidatif. NADH yang berasal dari siklus-cred. FADH yang berasal dari siklus-cred. Itu akan menjadi bahan di transport elektron. Ini yang akan dibentuk menjadi ATP. Tadi, glikolisis, NADH-nya ada dua. Masuk ke transport elektron. Jadi, bahan di sana. Dekarboksilasi oxidatif, ada dua NADH. Masuk ke transport elektron. Jadi, bahan. Siklus-cred, ada enam NADH masuk ke transport elektron untuk diproses. Jadi, NADH-nya ada berapa? Dari glikolisis, dua. Dari dekarboksilasi, dua. Dari siklus-cred, enam. Jadi, ada berapa? Ada sepuluh NADH. Sepuluh molekul NADH. Setiap satu NADH akan menjadi tiga ATP. Setelah diproses, mengambil reaksi kimia. Dia, satu NADH itu akan menjadi tiga ATP. Dengan demikian, kalau ada sepuluh NADH, berarti tiga puluh ATP. FADH, FADH juga akan diproses menjadi ATP. Tadi FADH-nya berapa? Dua FADH. Setiap satu molekul FADH akan menjadi dua ATP. Dengan demikian, kalau dua FADH, ATP yang dihasilkan ada empat. Jadi, pada transfer elektron, ATP yang dihasilkan ada tiga puluh empat ATP. Itu transfer elektron saja, tiga puluh empat ATP. Kalau ATP yang dihasilkan pada respirasi aero, jadi berapa? Transfer elektron saja, tiga puluh empat. Di siklus kerat tadi, berapa ATP? Dua ATP. Di krikolisis, berapa ATP? Dua ATP. Di dekarboksilasi ada nol ATP. Jadi, total ATP yang dihasilkan pada respirasi aero adalah tiga puluh delapan. Tiga puluh empat, tambah dua dari krikolisis, tambah dua dari siklus kerat. Tiga puluh empat, tambah dua dari siklus kerat. Krikolisis, krikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma. Bayangkan sel. Kalian sudah belajar tentang sel. Krikolisis ini terjadinya di dalam sitoplasma. Cairan yang memenuhi sel itu. Setiap sel kita. Dari triliunan sel kita, semuanya ada sitoplasma-nya. Di situ terjadi reaksi glikolisis ini. glikolisis. Glikolisis. Glikolisis, pecah glikoglucosa. Jadi, memecah glukosa. Memecah glukosa 6 atom C, C6H12O6, menjadi 2 asam pirufat. Di mana asam pirufat ini, atom C-nya ada 3. Pecah jadi bungkahan besar. Yang C-nya ada 6, hanya 12. Itu dipecah menjadi 2. Di mana atom C-nya gegah, C-nya masing-nya. Asam pirufat adalah hasil utama dari glikolisis ini. Ada hasil yang lain dari glikolisis ini adalah 2 ATP. ATP ini adalah energi yang bisa langsung digunakan untuk keperluan tubuh kita. Dan 2 NADH. NADH ini adalah calon ATP. Calon energi. Tapi dia belum tuntas, belum matang, belum siap. Dia akan diproses lagi pada tahap keempat, yaitu transfer elektron. Satu molekul NADH, nanti akan setelah direaksikan pada transfer elektron, itu akan menjadi 3 ATP. Sekali lagi, 1 NADH akan menjadi 3 ATP. Sekarang, bagaimana tahap-tahap glikolisis itu terjadi? Perhatikan di situ, ibu sudah berikan bagannya, gambarnya. Glukosa dengan 6 atom C, itu kan nanti dipecah. menjadi 2 asam pirufat. Yang atom C-nya 3 itu. Langkah-langkahnya bagaimana? Perhatikan gambar di situ. Glukosa itu ada bulatan 6. Nanti dia membutuhkan, mengambil ATP dulu untuk memulai reaksi itu. Untuk reaksi itu, butuh ATP dulu. ATP di situ dibutuhkan, digunakan. Maka adenosine triphosphate, diambil 1P-nya, jadilah ATP-nya berubah menjadi ADP, adenosine triphosphate. Nah, adenosine triphosphate itu tinggal 2, karena 1 diambil untuk tenaga. Glukosa tadi, setelah mengambil ATP, dia akan berubah menjadi glukosa 6-phosphate. Glukosa 6-phosphate. Tuh, uang ATP-nya tadi yang diambil 1 kok jadi glukosa 6-phosphate? Nah, glukosa 6-phosphate itu artinya glukosa yang ditempeli phosphat di atom C nomor 6. Jadi, phosphatnya 1, tapi dia terikat di atom C yang nomor 6. Nah, itu ada berdolan merah, P hitam itu artinya di situ phosphatnya terikat. Di C yang nomor 6. Berikutnya, glukosa 6-phosphate itu akan butuh ATP lagi. memakai ATP lagi. Berarti kan itu ATP menjadi ADP, 1 P lagi diikat. Jadilah menjadi fructosa 1-6-d-phosphate. Artinya apa itu? Artinya, fructosa dengan 2-phosphate di-phosphate. 2-phosphate yang terikat di atom C nomor 1 dan nomor 6. Itu maksudnya glukosa 6-phosphate, fructosa 1-6-d-phosphate. Ingat, pelajaran kelas 10, kimia. Selanjutnya, fructosa 1-6-d-phosphate, itu perhatikan di situ akan pecah menjadi 3-3. Lihat tuh, phosphat menjadi masing-masing 3, ya. Masing-masing membawa phosphat. Jadi pecah jadi 2. Itu sampailah di situ Na+, jadi NADH, dan seterusnya. Kemudian dibentuk ATP. pada saat 1-3-d-phosphoglicerat menjadi 3-phosphoglicerat itu dihasilkan ATP. Dihasilkan ATP. Kemudian, saat fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat juga dihasilkan ATP. ATP yang dihasilkan itu ada 4. Tapi, yang 2 kan untuk tadi langkah awal tadi kan sudah menggunakan 2 ATP. Makanya, ATP yang dihasilkan di gregulisis ini 2. karena yang 2 nanti dipakai lagi untuk memulai reaksi lagi. Jadi, pada glipolisis ini perhatikan dihasilkan 2 ATP 2 ATP yang siap digunakan. Kemudian, selain itu dihasilkan 2 NADH. Nah, tadi sudah ibu jelaskan bahwa ini nanti akan diproses di transfer elektron. kemudian kemudian tahap akhir dari glipolisis hasil utamanya adalah 2 asam pirufat. C3 H6 O3. 2 asam pirufat. C-nya berapa? 3. C3 H6 O3. Glukosa tadi, bahan awalnya kan C6 H12 O6. Asam pirufat dipecah menjadi 2 masing-masing C3 H6 O3. Yang kita sebut sebagai asam pirufat itu hasil utama dari glipolisis. tahap kedua dari respirasi aeron adalah dekarboksilasi oksidatif. Ini terjadi di matrik mitokondria. Ini dari sitoplasma bergerak menuju ke mitokondria di bagian matriksnya. Matriks itu adalah cairan kental di dalam mitokondria itu. Jadi kalau cairan kental dalam sel kita sebut sebagai sitoplasma dan cairan kental di dalam organel mitokondria itu disebut sebagai matrik. Di situ terjadi reaksi dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini akan menerima asam pirufat asam pirufat tadi berasal dari hal glikulisis. Asam pirufat diterima di dalam matrik mitokondria di sini terjadi dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat itu akan menjadi asetil koa. Kalian perhatikan gambarnya yaitu asam pirufat C nya 3 atom C 3 jadi asetil koa atom C 2 dan selain itu selain asetil koa hasil sampingan lainnya adalah CO2 C1 punya 2 selain itu juga dihasilkan NADH NADH ini nanti juga akan diproses di transfer elektron Perhatikan di situ hal yang kalian perlu ingat di dekarboksilasi oksidatif ini tidak ada ATP yang dihasilkan tidak ada ATP yang dihasilkan dari 4 tahap itu hanya dekarboksilasi oksidatif ini yang tidak dihasilkan ATP tadi kan 2 asam pirufat yang direaksikan di sini maka yang dihasilkan juga 2 asetil koa 2 NADH 2 CO2 selanjutnya nanti asetil koa akan masuk ke tahap berikutnya selanjutnya tahap keempat ciclos terjadi masih di matrik mitokondria bahannya adalah asetil koa yang berasa pada tahap sebelumnya yaitu dekarboksilasi oksidatif asetil koa asetil koa nanti akan diikat oleh asam oksaloacetan menjadi asam citrat asam citrat menjadi asam isositrat menjadi asam alfagetuk tarat menjadi suksinil koa menjadi asam subsinat kemudian menjadi asam fumarat menjadi asam malak kembali menjadi asam oksaloacetan perhatikan langkah-langkahnya di situ setiap langkah setiap asam osaloacetan reaksi dengan asetil koa menjadi asam citrat itu butuh ensin ensin A nanti asam citrat menjadi isositrat itu juga butuh ensin ensin B dan seterusnya semua setiap langkah dari glikolisis awal sampai selesai setiap langkah membutuhkan ensin yang spesifik jika ada gangguan ensin maka juga akan terganggu pula pembentukan energinya dan itu akan berat salah atau akan mengganggu proses pembentukan energi siklus kret namanya siklus pasti ada membentuk lingkaran jadi reaksi pertama asetil koa diikat oleh asam osaloacetan menjadi asam citrat asam citrat nanti reaksi membentuk asam isositrat asam isositrat nanti mengurekan enadim jadi enadihal terbentuk co2 dan seterusnya sampai terbentuk kembali asam osaloacetan dengan pertahankan kalian perhatikan kapan terbentuk ATP jadi disini siklus kret menghasilkan 2 ATP 6 NADH 2 FADH dan CO2 tahap terakhir dari respirasi aerob adalah tahap keempat transfer elektron yang terjadi di dalam mitokontia tapi masuk ke dalam nya yaitu ke membran dalam atau kristal kristal ini berbentuk lipat-lipat untuk memperluas permukaan supaya energy yang dihasilkan bisa maksimal kalian perhatikan disitu namanya transfer elektron berarti ada proses pergerakan elektron ditransportkan dialirkan diestafetkan sampai terbentuk ATP bahan apa siapa yang dibentuk menjadi ATP itu adalah NADH FADH yang dihasilkan dari glikolisis dekarboksilasi oksidatif dan daur krebs semuanya diproses menjadi ATP NADH yang dihasilkan pada glikolisis ada 2 NADH yang dihasilkan pada dekarboksilasi oksidatif ada 2 NADH yang dihasilkan pada siklus krebs ada 6 jadi NADH yang dihasilkan totalnya ada 10 setiap satu molekul NADH akan menjadi 3 ATP jadi ATP yang dihasilkan pada transport elektron oleh NADH ada 30 dan 30 ATP yang berasal dari NADH saja kemudian pada daur krebs tadi juga dihasilkan FADH sebanyak 2 molekul 1 molekul FADH akan menjadi 2 molekul ATP sehingga 2 FADH akan menghasilkan 4 ATP maka ATP yang dihasilkan pada transport elektron saja totalnya ada 30 plus 4 ada 34 ATP jadi luar biasa banyak pada transport elektron makanya tahap keempat ini merupakan pusat terbentuknya ATP karena dia punya pumpa ATP ATP synthesis pembentukan ATP ya kalian lihat akseptor-akseptor elektronnya kalian perhatikan apa saja yang menjadi akseptor elektron melalui satu proses pemindahan elektron yang dilepas oleh NADH dan FADH secara bergantian dari komplek protein 1 ke 2 ke 3 ke 4 ini protein-protein protein-protein yang membantu yang memproses FDA dan FADH itu kemudian disetor semuanya ke enzim pokok yaitu enzim ATP sintase maka sehingga terbentuklah ATP yang banyak itu selain ATP disini juga dihasilkan uap air dimana dibentuk oleh oksigen oksigen yang mengikat H2 sehingga terbentuk H2O maka oksigen disini menjadi akseptor atau penerima elektron terakhir sehingga membentuk H2O sekali lagi transfer elektron saja menghasilkan 34 ATP jadi total ATP yang dibentuk dalam dalam proses respirasi aero dari molekulisis di karboxilas oksida di siklus krebs sampai transfer elektron jumlahnya ada 34 plus 4 2 dari glikulisis 2 dari siklus krebs tambah 34 dari transfer elektron totalnya 38 ATP total jumlah ATP yang dihasilkan selama proses respirasi aero sekarang seperti ibu kemukakan di depan tadi pembentukan energi ini terjadi di dalam semua sel di seluruh tubuh kita seluruh tubuh makhluk hidup semua tubuh kita tersusun dari sel di dalam setiap sel itu terjadi proses pembentukan energi jika tubuh kita misalkan tersusun dari 200 juta triliun sel semua 200 juta triliun sel terjadi proses pembentukan energi dimana pun bagian tubuh kita yang terusun dari sel itu terjadi pembentukan energi semua setiap sel yang berjumlah triliunan di dalam tubuh kita semuanya tanpa kecuali menghasilkan energi untuk aktivitas aktivitas yang sendiri untuk kesehatan yang sendiri ibu kasih contoh tadi di rambut supaya rambut bisa tumbuh terus panjang sehat di kulit kita bisa tumbuh bisa sehat semuanya butuh energi jantung kita bisa pedepta usus kita bisa menyerap butuh energi semuanya harus membuat energinya sendiri sendiri tidak disetor dari organ yang lain mulai kita bernafas semua dalam tubuh kita kita bergerak kita bisa duduk kita bisa mengangkat tangan kita semuanya butuh energi yang dibuat oleh setiap sel kita selanjutnya adalah respirasi anaerun respirasi sel ini terjadi tanpa oksigen jadi hanya sampai fase gregolisi saja di dalam situ plasma saja tidak sampai ke mitokondria sehingga energi yang dihasilkan hanya dua ATP yang dihasilkan hanya dua karena hanya melalui tahap gregolisis gregolisis tadi menghasilkan dua ATP jadi tidak masuk ke mitokondria itu pada saat kita kekurangan oksigen saat kita mengalami capek itu energi yang luar biasa butuh cepat oksigen yang tidak mencukupi otot-otot kita akan melakukan respirasi anaerun hanya menghasilkan dua ATP ini karena dalam keadaan terdesak maka otot-otot kita akan berusaha membentuk ATP untuk memberikan energi ya walaupun sedikit tapi energi berusaha untuk dicukupi nah itu ada efek sampingnya yaitu terbentuk asam laktat asam lelah nanti kalian baca sendiri bagaimana prosesnya ya kemudian pada ragi ragi sakorum iso serifisik itu juga terjadi respirasi anaerun yaitu fermentasi alkohol disitu proses fermentasi ini hasil akhirnya adalah alkohol dan menghasilkan juga dua ATP nah ini ada beberapa pertanyaan coba kalian jawab sendiri ini mengapa sih kita ini tidak bisa hidup kalau tidak ada oksigen lalu apakah di jari-jari kita juga ada proses respirasi sel itu apakah di rambut kita juga terjadi pembentukan energi lalu apa saat kita tidur lelat tidak melakukan aktivitas apapun itu juga terjadi respirasi air ini terjadi kebentukan energi lalu kenapa saat kita sedang sakit sedang demak suhu tubuh kita tinggi kita merasa sangat lemah kita kekurangan energi kita mau melakukan sesuatu itu susah kenapa kaitkan dengan kebutuhan energi oke oke saya rasa itu yang bisa ibu jelaskan jika kurang jelas kalian bisa sampaikan di diskusi di grup kita atau kalian mencari di literatur sendiri ya tetap belajar tetap semangat tetap sehat oke terima kasih